Zona ini merupakan zona yang tersusun oleh beberapa segmen dan di dalam zona tumbukan ini tercatat data sudah mengalami kelepasan enersi akibat tumbukan lempeng tadi berkali-kali selama beberapa tahun, beberapa ratus tahun. Di antara segmen-segmen dalam zona megatrust tadi, terdapat dua segmen yang diperhitungkan sampai kurun waktu tertentu dalam periode ulangnya ini belum bergerak kembali. Sementara itu segmen-segmen yang lain ini sudah mengalami pelepasan enersi, jadi sebelum lepas sebagai gempa bumi, enersi itu tersimpan di dalam masa batuan yang bertumbukan tadi. Dan menurut para pakar termasuk BMKG, dua segmen yang seharusnya saknya bergerak, namun belum bergerak yaitu segmen di Mentawai, Sumatera Barat, dan segmen di Banten Selat Sunda. Dan inilah yang selama ini, pekar pakar gempa dan juga BMKG mempersiapkan, kan kita jangan terkejut begitu ya, mempersiapkan apabila sewaktu-waktu bergerak, masyarakat dan pemerintah daerah itu sudah siap. Dan itulah kenapa kami melakukan edukasi sosialisasi dan juga menyiapkan sistem monitoring yang lebih handal, diperkuat, beserta potensi dampaknya berupa tsunami.